Intro Masih ngomongin soal donor darah Sampai sekarang mungkin gak semua orang tau Bahwa donor darah itu memiliki Ipek-impek yang positif buat kita Bahkan juga buat orang banyak Sebelum kita lanjutkan, sekarang kita mau tanya Rasanya deh, kalo udah Abis donor darah tuh rasanya seperti apa sih Kalo Mbak Maya dulu gak pernah donor darah? Pernah, pernah Setelah donor gimana? Rasanya kayak ini Tengeng Darah rendah kan? Jadi sebelum donor darah tuh, donor darah tuh Makan telur, minum susu Ini pokoknya belum dikasih siapa Minuman-minuman yang sat besi gitu Karena aku darah rendah Jadi cuman aku pengen donor darah pengen detox aja Pengen ngeluarin yang darah kotornya aja gitu Bagus Lagi kan emang aku kurus Terus kemudian Tensi sebenernya Tensinya tuh sebenernya darah rendah Gak boleh Cuman naik at-naik at aja gitu Oh gitu Nanti darahnya kemudiannya rendah juga gak? Pas keluar darahnya apa? Itu semuanya di screening Di PMI Oh dipiksa lagi Semuanya semua penyakit penular yang berbahaya Nah tahunnya bagaimana? Misalnya gini Semuanya di screening Jadi ketika mau ambil darah berikutnya Ada datanya gitu Kita akan dihubungi sama PMI Kalau ternyata darah kita Terkontaminasi virus-virus berbahaya tadi gitu Nah lu Nah lu Yang udah donor Tunggu telpon ya Tapi kemudian badan jadi bugar, jadi segar? Sangat Jadi setiap 75 hari sekali itu kan darah kita selalu diperbaharui Bayangin bahagianya jantung kita, paru-paru kita, semua organ-organ sampai kulit kita tuh bahagia banget terima darah segar kan? Darah muda, tadi dalam lagunya gimana? Oh berarti boleh juga dong terus-terusan tuh Oh jangan, gak boleh Karena kan darah kita tuh terbaharui setiap 75 hari 75 hari Oh iya 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 Tapi ada yang namanya aperesis Aperesis itu untuk anak-anak kanker Seperti anak kanker yang kita dampingi Itu darahnya diambil seluruhnya dulu Dipisahkan trombositnya saja Itu prosesnya kayak cuci darah Oh cuci darah gitu ya Dua jam Sisanya dikembalikan lagi ke dalam tubuh kita Itu dua minggu kemudian kita udah boleh donor lagi Oh gitu ya Agak ngilu dengernya ya Jadi kuras dulu darahnya Diambil masukin ke dalam mesin Terus gimana hidupnya mah kalau ada darahnya Diganti dulu? Enggak, jadi masuk ke dalam mesin Diolah, diproses Terus dipisahkan trombositnya Masuk lagi ke dalam tubuh Oh jadi begitu langsung diambil, langsung diproses Langsung dibalikin lagi gitu Kayak cuci darah gitu Oh iya 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 Oh ngilu juga mbak ya gini ya Agak ngilu mbak bayangkan ya Tapi banyak banget yang membutuhkan ya Iya Kalau nggak pakai apresis itu satu anak butuh 15 pendonor Kan kasihan ya Satu anak butuh 15 pendonor Bayangin kalau bulan puasa Kita mau bantu satu anak aja Mereka baru survive kalau tiga hari berturut-turut di transfusi Satu hari butuh 15 Nyari 45 orang pendonor dari mana Oh iya iya Berarti Teknologi makin maju Selalu pantau ya Pantau twitternya Blood for life dan lain-lain Rekanan dan lain-lain semua Nanti kita juga akan informakan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi yang Lebih update mengenai hal ini Untuk yang ingin berdonor darahnya juga perlu mengetahui hal yang berikut ini Karena kita akan memberikan sedikit fakta dan mitos mengenai donor darah Ini adalah dia mitos dan fakta Oke mitos dan fakta Ada sebuah mitos yang mengatakan Donor darah itu membuat tekanan darah anda rendah Itu adalah sebuah mitos Itu mitosnya Karena faktanya Mendonorkan darah tidak akan mengakibatkan tekanan darah anda itu rendah Justru volume darah akan kembali ke tingkat normal Dalam waktu 48 jam setelah anda mendonorkan darah Oh begitu Tapi kalau memang orangnya sudah rendah itu Ya jangan donor lah Oke mitos berikutnya Ada juga yang bilang Donor darah itu dapat menurunkan tingkat kekebalan tubuh Mitos kan? Mitos Itu mitos Karena faktanya Tingkat kekebalan tubuh tidak akan terpengaruh hanya karena anda mendonorkan darah Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya Tidak ada hubungannya antara donor darah dengan kekebalan tubuh Makanya warga Banten mungkin banyaknya yang tidak mau donor Takut tidak kembal Takut tidak kembal Takut tidak kembal Tidak ada urusan Itu mitos Tenang saja besok masih bisa itu main golong Masih bisa debus Masih bisa Debus masih bisa Donor saja Berikutnya ada mitos yang mengatakan donor darah itu dapat membuat anda kekurangan zat besi Itu mitos kan? Mitos banget Benar mitos banget ternyata Karena apabila anda memiliki kebiasaan makan yang baik Anda dapat mendonorkan darah itu sebanyak 4 kali dalam setahun Dan hal ini tidak akan membuat kandungan zat besi anda berkurang Oh jadi tidak ngaruh dengan zat besi Iron Man saja donor darah Itu besi semua Dia kalau pegel saja tidak ketok magic Ada mitos yang mengatakan Karena tipe golongan darah saya adalah tipe yang umum Jadi saya tidak perlu mendonorkan darah saya Tipe umum? Terus? Kayak O kata itu adalah Itu tipe umum paling banyak Oh tidak perlu sudah banyak ini yang mendonorkan darah Itu darah apa angkutan sebenarnya? Tipe yang umum Tipe yang umum Justru ya kebayang dong Berarti kalau tipenya itu umum Banyak banget orang yang mungkin saja kecelakaan Itu darahnya tipenya yang sama sama kita Jadi justru darahnya tetap sangat amat dibutuhkan Jadi itu adalah mitos Oh jadi itu banyak kan mitos yang disebutkan Ini mitos semua nih Iya ada fakta lah gitu sebetulnya Apa tuh? Kalau kita mendonorkan satu kantong darah kita itu Bisa menyelamatkan tiga nyawa sekaligus Jadi kalau sudah 46 kali mendonorkan Itu berarti dia sudah menyelamatkan 138 nyawa Wah Wah Nih mama ini sekarang kan orang kayaknya pengetahuan mengenai donor darah agak kurang Kalau dari seorang seniman biasanya banyak sekali apa namanya Trik-trik yang dilakukan supaya orang tertarik donor darah Mesti ngapain Siapa nih? Daya tariknya kira-kira apa ya? Kalau aku dulu tertarik karena dokter bilang Udah kamu detox aja Detox gimana? Donor darah Jadi supaya badan kamu kulitnya tetap bagus Semua organ-organnya tetap bagus Oh iya iya Kamu donor darah Sehingga donor darah kotor hilang Kemudian di darah dibaruin lagi Oh daya tarik itu lebih kekencantikan Kok masih kekencantikan? Iya itu cepet ya Oh gitu ya Jadi aku mau deh gitu Oh gitu Padahal sebenarnya ngeri juga sama jarumnya Nah Kalau gitu kita bahas alasannya Alasan kenapa harus donor darah Ini sesuatu yang fakta berarti ya? Iya yang fakta Yang pertama adalah Kita akan mendapatkan pasokan darah baru Seperti yang tadi dibilang Menstimulasi tubuh kita untuk bekerja lebih giat dan lebih mudah Karena pasokan darah yang segar Oh darahnya baru Darah baru Ketika keluar tuh pada kenalan sama yang lama tuh Baru nih Eh cabut gue ya Terus ada lagi Saat kita rutin mendonorkan darah Maka jumlah zat besi dalam darah bisa lebih stabil Artinya menurunkan resiko penyakit jantung Nah Bener Penyakit jantung adalah penyakit yang mengagetkan Jantung dan stroke Jantung dan stroke Jantung dan stroke Jantung dan stroke Karena dia gak pake kode Gak pake hashtag kode gak pake ya Gak pake hashtag aku rapopo Gak pake bimba Pokoknya datengnya tiba-tiba 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 gitu ya Nah cobalah Kayak debt collector Nah ini ada hubungannya juga dengan sisi kecantikan Yang ingin sekali menurunkan berat badan Donor darah itu adalah salah satu metode diet dan pembakaran kalori yang ampuh Sebab dengan memberikan sekitar 450 ml darah Itu akan membantu proses pembakaran kalori itu kira-kira 650 kalori Wow Tengke rumah ya Tengke dong Tengke satu jam kurang lebih dan keringat Dua jam biasanya Satu jam ya hebat banget Jago dong dia Soalnya kan kenyataannya pahit Lari dari kenyataan Lari dari kenyataan Dikejar masa sayang Saktanya wanita itu lebih tahan jauh dibanding pria di Karena udah biasa disakit ya Karena udah bisa disakit Timbang jarum aja Hati gue udah cocok-cocok sakit tetep kuat Betul Betul Tentang buat para wanita Oke Tapi buktinya hari yang ketakutan sama jarum berhasil Berhasil kok Berarti apa harus tipsnya gimana Memalingkan Gak usah dilihat Gak usah dilihat Gak usah dilihat Oh jadi kalau kita gak lihat itu mengurangi rasa sakit ya Mengurangi ketakutan kita aja Ri Tapi gue takut refleks Kan gue bawaannya agak Gitu kan Takutnya kan gitu kan Lihat jarumnya Malah aku sih malah liatin gini Oh gak tau Di psycho nih Kalau ini update status kan Biasa anak muda gitu Suka update status Bangga gitu Semua orang pengen jadi hero kan Jadi foto terus update status Ada loh Follower saya yang cerita Dia akhirnya jadian sama gebetannya Gara-gara dia update status Terus ceweknya mention Ih kamu donor darah ya Keren banget Alasan kalian Aku jadi ya Tapi anak jaman sekarang itu begitu Semuanya serba buru-buru Kayak kemarin zaman pemilu Dia juga nyoblos buru-buru Kenapa? Pengen buru-buru foto Sekarang juga gitu Pengen buru-buru dicotot Pengen buru-buru di upload Itulah dia Itu kehebatan dari sosial media Membuat orang jadi hero cepet banget Iya betul Bagus sih tapi Kasih yang positif lah Baiklah sekarang Kita akan juga berikan informasi Bahwa Waduh Oh kita juga akan punya tamu lagi Iya akan ada satu tamu lagi Kita juga akan punya tamu lagi Tamunya siapa Dan akan ngebahas apa Jangan kemana-mana hanya di Tunece